Pemirsa Kirap Waisak digelar menjelang puncak perayaan Waisak dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur. Menjelang puncak perayaan Waisak 2024, umat Buddha menggelar Kirap Waisak dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Kami Siang. Kirap berlangsung sejauh 4 km dan disambut antusiasme warga. Biksu Walubi Dutta Samyak mengatakan, Kirap Waisak merupakan satu prosesi yang menjadi kebiasaan umat Buddha dan merupakan suatu gerakan bersama dalam rangka meditasi atau biasa disebut meditasi berjalan. Sementara memperingati Hari Raya Waisak, Taman Mini Indonesia Indah akan menggelar ibadah di Vihara Buddha Arya Dwipa Aram pada malam nanti. Ibadah malam akan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan dibimbing langsung oleh Bikuni Santini Mahateri. Perayaan dan ibadah Hari Raya Waisak disenggarakan di sejumlah titik seperti di Jakarta dan juga di Magelang, Jawa Tengah. Dan kita akan melihat terlebih dahulu langsung dari perayaan yang dilakukan di wilayah Taman Mini Indonesia Indah. Sudah ada rekan Riki Harahap dan juru kamera langsung dari lokasi. Selamat sore Riki, bagaimana terkait dengan rangkaian detik-detik Waisak yang dilakukan di lokasi tempat Anda melaporkan saat ini? Soza persiapannya sudah terus dilakukan oleh panitia, sudah 90% dilakukan, itu artinya hanya tinggal menunggu menuju ke perayaan Hari Waisak. Sejumlah persiapan ini terus dilakukan seperti para panitia ini sudah menyiapkan kursi maupun tenda yang kemudian nantinya akan memberikan kenyamanan dan juga keamanan kepada umat Buddha yang nantinya akan hadir. Diperkirakan ada ratusan umat Buddha yang malam hari ini akan hadir merayakan Hari Raya Waisak yang datang tidak hanya dari Jakarta, ada juga yang datang dari daerah Karawang dan juga dari Tangerang. Sejumlah umat kami lihat ini sudah mulai berdatangan ke Wiharya Arya Dwipa Arama yang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Soza, nantinya ada beberapa rangkaian acara, rangkaian kegiatan peribadatan yang akan dilakukan oleh umat Buddha di Vihara ini. Dimulai pada pukul 6 sore nanti dimana nantinya para umat yang hadir yang memasuki Wihara Dharma Arya Dwipa Arama ini nanti akan disambut dengan tari-tarian kemudian atraksi barongsai. Kemudian pada pukul 16 lewat 15 waktu Indonesia Barat, para umat nanti akan dipimpin oleh Bikuni Santini Mahateri akan melakukan proses yang pertama, yakni peradaksina dimana nantinya umat akan mengitari Vihara sebanyak tiga kali. Ketika mengitari Vihara tersebut, para umat ini diharapkan kemudian untuk melakukan bersikap kedua tangannya di dada, yakni bersikap Anjali, sebagai bentuk penghormatan sambil membaca parita suci. Peradaksina ini, Soza, ini merupakan kegiatan prosesi renungan bahwa Guru Agung Buddha Gwatama mencapai kebudaannya dengan cara yang tidak mudah. Hal ini juga sebagai bentuk penghormatan kepada Guru Agung. Setelah dilakukan proses peradaksina, kemudian proses peribadatan Waisak ini akan berlanjut dengan kegiatan puja bakti Waisak yang akan dilakukan pada pukul 18.55 waktu Indonesia Barat sampai pukul 20.40 waktu Indonesia Barat di ruangan Dhamma Salah dan juga sekitarnya. Nantinya dalam prosesi ibadah Waisak tersebut, akan ada sejumlah kegiatan seperti Dhamma Desana, di mana nantinya para bikuni akan menyampaikan ceramah dan juga khotbah kepada umat dan sambil bermeditasi sampai nanti menuju puncak Waisak pada pukul 20.52 waktu Indonesia Barat. Meditasi ini dilakukan agar para umat Buddha ini menyadari keluar masuknya nafas dari dalam tubuhnya, sekaligus sebagai pengingat bahwa manusia hanya bisa bernafas sehingga tidak ada alasan untuk manusia untuk bisa berbuat jahat maupun bersikap tinggi hati. Dan juga diharapkan hal ini bisa menjadi semangat kepada para umat Buddha untuk kemudian melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama manusia. Kemudian nanti setelah hal puncak Waisak selesai, pada pukul 20.52 waktu Indonesia Barat, akan ada kegiatan menyanyikan lagu suci malam Waisak dan juga Ramatama. Untuk kegiatannya kurang lebih seperti itu, prosesi peribadatannya nanti akan baru dimulai pada pukul 6 sore, artinya kurang dari satu jam lagi, prosesi peribadatan Waisak akan dimulai di Vihara Arya Dwipa Arama. Untuk prosesi peringatan Tri Suci Waisak, ini kita memperingati umat Buddha, memperingati lahirnya Pangeran Siddhartha, kemudian Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan mencapai Buddha, serta Buddha Gwautama Barinibbana. Nah, untuk tema Waisak sendiri ini sama seperti yang disampaikan oleh Kementerian Agama, yakni temanya sendiri, kesadaran, keberagamaan, dalam hidup luhur, keharmonisan dan juga kebahagiaan. Kita akan saksikan terus nanti saja bagaimana kemudian prosesi perayaan Waisak di Vihara di Taman Mini Indonesia Indah. Untuk sementara kami kembalikan ke studio. Baik, Riki, sebelum kita akhiri terkait dengan laporan langsung, kami mendapat informasi bahwa ada pertunjukan yang akan digelar di TMI terkait dengan perayaan Waisak ini. Kemudian, mengingat ini merupakan rangkaian acara yang khusus dilakukan, bagaimana terkait dengan pengamanan di sekitar TMI dilakukan? Apakah ada penambahan personil atau tetap berjalan seperti biasanya, Riki? Soja, untuk malam ini memang tidak hanya ada perayaan Waisak saja di Vihara, ada juga sejumlah kegiatan perhitungan kecet yang kemudian nanti akan dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah. Sejumlah diskon ini juga terus akan dilakukan oleh pihak Taman Mini Indonesia Indah untuk menyambut kedatangan dari masyarakat yang akan ikut merayakan perayaan Waisak pada malam hari ini. Kalau kami lihat tidak ada penambahan jumlah personil khusus, hanya saja pihak keamanan dari tim keamanan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah berjaga di sejumlah titik-titik yang dikhawatirkan bisa menimbulkan adanya kepadatan pengunjung di sana. Sehingga dengan harapan tidak terjadi penumpukan pengunjung di sejumlah titik yang ada di Taman Mini Indonesia Indah dan juga bisa memberikan kenyamanan untuk pengunjung yang malam hari ini akan ikut merayakan perayaan Waisak di Taman Mini Indonesia Indah. Lalu apakah ada informasi terkait mungkin tokoh-tokoh yang akan ikut hadir dalam perayaan Waisak di Taman Mini Indonesia Indah, Riki? Apakah ada informasi terkait dengan tokoh atau pihak mana saja dari pihak pemerintah mungkin yang hadir dalam perayaan Waisak di Taman Mini Indonesia Indah? Terima kasih. Terima kasih. Soso dari kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Selamat sore, Priyo. Bagaimana terkait dengan rangkaian persiapan perayaan Waisak di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, untuk persiapan detik-detik-detik Waisak pada sore hari ini masih berlangsung di pelataran utama Candi Borobudur. Saat ini sudah berlangsung kemudian yang dilakukan setelah para biksu bersama para upat tiba di pelataran Candi. Mereka melakukan puja bagi dan berdoa kepada sangguda. Di pelataran ini nantinya terdapat 4.500. Sementara untuk yang masuk, peserta yang masuk mengikuti perayaan hari Trisuti Waisak itu terdapat 10.000 lebih. Dan lainnya itu di melakukan di tempat lain yaitu di Taman Lumbidik di kawasan Candi Borobudur sendiri. Baik, Priyo. Biasanya terkait dengan penyelenggaraan perayaan Waisak di Borobudur ini kan menjadi salah satu hal yang dinanti-nanti oleh para wisatawan. Banyak rangkaian acara yang juga ingin dinikmati bersama-sama. Nah, terkait dengan hal tersebut, apakah ada himbawan dari pihak penyelenggara untuk menjaga kekikmatan umat Buddha saat beribadah kepada para pengunjung atau wisatawan yang hadir di sana? Oh ya, untuk wisatawan, untuk pengunjung untuk menjaga yang kecandi Borobudur, untuk hari-hah pelaksanaan perayaan Trisuti Waisak sementara diliburkan terlebih dahulu. Sementara untuk umat-umat yang ingin mengikuti perayaan Trisuti Waisak diminta untuk selalu menjaga ketenangan dan selalu waspada. Karena banyak orang yang saling berdatangan di tempat ini. Sampai kapan penutupan akan dilakukan, Priyo, terkait dengan perayaan? Untuk penutupan sendiri dilakukan hari ini. Hari ini sampai selesai dilakukan perayaan itu sendiri. Setelah perayaan Trisuti Waisak sendiri, detik-detik Waisak yang berlangsung nanti pada pukul 25.02.42, nanti akan langsung disusul dengan rangkaian selanjutnya, yaitu pelepasan lambion di marga utama dari Borobudur. Yang diikuti lebih dari seribu peserta baik dari dalam maupun luar kota. Baik, terakhir mungkin Priyo bisa Anda gambarkan bagaimana suasana di sekitar kawasan Borobudur saat ini. Apakah ada peningkatan keamanan untuk dapat memastikan perayaan Waisak berjalan dengan lancar dan aman? Oh iya, untuk pengamanan sudah ditingkatkan. Polres bersama instansi terkait sudah menerbitkan 866 persenil gabungan. Hal itu dilakukan untuk agar prosesi perayaan Waisak berjalan lancar. Tim-tim tersebut disiapkan di sisi 12 titik yang dikira rawan terjadi kursus. Baik, terima kasih kontributor BTV rekan Priyo Budi atas laporan langsung Anda dari kawasan Borobudur, Bagelang, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada rekan Riki Harahap langsung melaporkan dari kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.